Halo kawan Mojok, jumpa lagi di Ayo Mojok, podcast produksi Rumas BBSPJKFK. Nah, pada episode kali ini, kami akan membahas mengenai salah satu fasilitas di BBSPJKFK, yaitu Gedung House of Wellness. Gedung ini pembangunannya dimulai sejak tahun 2022, dan telah diresunikan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartas Pasneta pada bulan Januari 2024 ini. Nah, untuk ngobrolin lebih banyak mengenai fasilitas yang ada di Gedung ini, saat ini telah hadir di podcast Eomojo, Ibu Retno Yunilawati, atau biasa saya mandir atletnya Mbak Eno ya, dan Mas Jiwo Hutomo, atau yang Pak Akrat dipanggil Mas Jiwo ya. Oke, makasih loh, sudah hadir di podcast Eomojo kini, teman-teman saya. Kita akan membahas mengenai gedung dan fasilitas yang ada di dalam House of Wellness ini. Tapi sebelum itu, mungkin saya mau tanya dulu nih kepada Mbak Eno ya, House of Wellness itu sebetulnya apa sih gedung ini? House of Wellness itu adalah sebuah fasilitas produksi obat banan terpandu, skala mini plan. Mulai dari penguangan simplicia segar maupun kering, sampai menjadi untuk akhir dalam bentuk sediaan tapet atau penyusiru. Oke, berarti memang untuk produksi ya Mbak ya? Nah ini, latar belakangnya itu dalam pembangunan ini apa? Dan House of Wellness ini pada awalnya dititipkan dengan tujuan bahwa Kementerian Perindustrian itu akan turut mendukung program kemandirian obat bahan alam yang dicandangkan oleh pemerintah. Pembangunan House of Wellness ini ditujukan sebagai bentuk dukungan dari Kementerian Perindustrian untuk mendukung kemandirian obat bahan alam di mana program ini telah dicanangkan oleh pemerintah yang memiliki bahkan dalam bentuk beberapa regulasi yang pertama itu di dalam DIPING disebutkan bahwa industri produk herba latar natural atau persediaan herba menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2020 sampai 2035. Kemudian juga ada instruksi presiden nomor 6 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan industri farmasi dan alat kesehatan di mana Kementerian Perindustrian diinstruisikan untuk menetapkan kebijakan yang mendukung pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan termasuk dalam industri farmasi ini adalah industri omat bahan alam. Kemudian juga pada tahun 2019 dikeluarkan PEMENKO PMK nomor 22 tentang Satuan Tugas Percepatan Pengembangan dan Kemanfaatan Pito Farmafa. Di sini Kementerian Perindustrian itu tergabung dalam bidang 5 Satuan Tugas yaitu di bidang produksi. Nah, sampai saat ini regulasi ataupun kebijakan tersebut masih terus diupdate untuk mendukung pengembangan omat bahan alam. Di antaranya, undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan di mana di sini disebutkan bahwa pengembangan omat bahan alam menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat dan daerah. Kemudian juga dengan dikeluarkannya Pertes nomor 54 tahun 2023 tentang pengembangan dan pemaafatan jamu dengan strategi pengembangan jamu yang mencapai penguatan sistem produksi. Kemudian juga tadi yang Satuan Tugas Percepatan Pemanfaatan dan Pengembangan Ketua Farmafa itu direvisi kembali di tahun 2024 dengan dikuatannya Kementerian PEMENKO PMK nomor 10 dengan tujuan untuk memastikan koordinasi minta sektor. Nah, di dalam Satuan Tugas atau Satgas Percepatan Pengembangan dan Pemerbaatan Ketua Farmafa ini Kementerian Pemerintah Industrian dan dalam hal ini juga adalah MIRDK Ektal berada pada bidang 2 yaitu Teknologi Manufaktur dan juga Midah 4D yaitu bagian produksi. Jadi bagian dari program pemerintah ya? Langsung program nasional pemerintah dan juga-juga. Dan mendukung tadi ya peranan Kementerian Pemerintah dan dalam Satgas di bidang produksi juga ya Mbak Eno ya? Oke. Nah, selanjutnya kalau begitu manfaat apa sih yang sebenarnya diharapkan dapat dibantu dengan fasilitas House of Wellness ini yang dapat ditawarkan? Dengan adanya House of Wellness ini, kami berharap bahwa fasilitas ini dapat dikundangkan untuk pengolahan sintesial, produksi ekstrat, dan produksi formulasi obat-obat alon. Kemudian juga fasilitas ini dapat dimanfaatkan untuk kolaborasi pengembangan obat-obat alam dengan lembaga penelitian, perbuahan tinggi, industri, dan inovator. Kemudian juga sebagai pusat wisata edukasi, kemudian itu dilanjutnya untuk pelernih faktori industri obat-obat alam, dan juga untuk pendampingan teknis atau konsultansi dimana dalam pendampingan ini nanti akan dilanjutkan dengan praktek serta langsung dalam topik siap endang. Oke, jadi peralatan-peralatan di dalamnya itu bisa buat praktek gitu ya. Yang learning faktornya juga apa? Ya, kami buat kesempatan pada mahasiswa ataupun pada masyarakat yang berlaku usaha obat-obat alam untuk mendapat mendalami nanti tentang proses produksi obat-obat alam. Oke, baik. Jadi bisa kita lihat dari manfaat-manfaat yang telah dijabarkan oleh Mbak Yano tadi, ini ada buat berbagai masyarakat ya, elemen masyarakat ya. Mulai dari masyarakat umum, lalu tadi ada dari bisau untuk akademisi juga ya. Dan terlebih lagi untuk industri obat-obat alam itu sendiri ya berarti ya. Nah, kalau untuk industri obat-obat alam, sebetulnya target dari fasilitas South of Wellness ini itu industri obat-obat alam yang mana ya? Sintik industri-nya itu kita targetnya dalam semua ya. Kalau menurut peraturan di Indonesia, siapa sih yang boleh membuat obat-obat alam itu? Kan ada dua kategorinya ya. Pertama industri, yang kedua pelaku usaha. Untuk yang industri ini, ada industri obat tradisional dan industri efek malam. Itu mereka dapat memanfaatkan, terutama untuk pengembangan produknya, untuk dicoba, kaya produk, apabila mereka ingin launching sebuah produk baru, misalkan kalian yang diri dengan fasilitas kita. Kemudian yang kedua, untuk pelaku usaha itu ada rumah atau usaha mikro obat tradisional dan tufot, atau risari, risari tepil obat tradisional. Oke, berarti seluruh industri obat tradisional bisa memanfaatkan fasilitas ini ya. Oke, nah selanjutnya nih mungkin pertanyaan yang banyak ditanyakan pasti ini. Apa aja sih fasilitasnya? Mungkin saya akan ke Mas Jiwo ini, yang dari tadi belum ngomong ya. Nah iya nih, Mas Jiwo, kira-kira apa saja sih fasilitas yang ditawarkan oleh gedung sebesar ini, House of Wellness ini kepada tadi, target yang telah ditampakkan oleh Mbak Eno. Ya, terima kasih. Gedung House of Wellness ini terdiri dari empat lantai. Dengan lantai pertama merupakan fasilitas produksi. Di fasilitas produksi tersebut terdapat line ekstraksi, ada line pengolahan padatan, line pengolahan produk cair, line sistem pengering ekstraksi, dan line pengemasan. Client fasilitas produksi di lantai satu juga terdapat lobby, kemudian ada lobby item center, terdapat ruang information center, dan juga terdapat ruang galer ini. Kemudian kita menuju ke lantai dua. Lantai dua didesain sebagai laboratorium. Jadi di lantai dua terdapat laboratorium QC, kemudian juga terdapat laboratorium untuk reset and development. Kemudian selain laboratorium, di lantai dua juga dilengkapi dengan ruangan-ruangan pendukung, seperti ruangan server, kemudian ada ruang dashboard juga. Selain itu, di lantai dua kita juga memiliki ruang untuk display. Display galeri dari produk-produk yang akan dipamerkan. Kemudian kita menuju ke lantai tiga. Lantai tiga diungsikan sebagai office. Jadi ruangan-ruangan yang terdapat di lantai tiga merupakan ruangan-ruangan untuk pendukung fasilitas perkantoran. Jadi wangsta, kemudian ada ruang koordinator, dan sebagainya. Kemudian untuk lantai empat. Lantai empat sama seperti dengan lantai satu, merupakan fasilitas produksi, namun lantai empat difokuskan untuk pengolahan simplicia. Jadi di lantai empat, dan ada pengolahan untuk simplicia juga terdapat ruang untuk ruang sebut guna. Wah, gak salah nih nanya sama Mas Jiwo ya. Apal banget dari lantai satu sampai lantai empat ya. Oke, nah ini bisa kita lihat ya. Ini ruang sebab gunanya yang jantai empat ya. Oke. Nah, tadi kan kalau kita lihat, di gedung ini berarti terbagi menjadi dua ya. Yang satu ada bagian untuk produksinya. Satu lagi untuk yang pendukungnya ya. Fasilitas pendukungnya juga. Berarti memang gedung ini dimaksudkan untuk dapat digunakan sebagai gedung seluruhan terintegrasi ya. Seperti itu. Jadi perencanaan dari gedung ini memang didesain, memberikan fasilitas yang selengkapnya kepada industri. Fasilitas ini kita memiliki dari ruang produksi, maupun ruangan perkantoran untuk mendukung dari industri. Untuk mendukung semua aktivitasnya ya gitu ya. Di sini mulai dari produksi sampai perkantorannya juga bisa ya didukung oleh gedung ini. Nah, kalau misalnya fasilitas-fasilitasnya bisa dijelasin lebih detail nggak? Terutama untuk alat-alatnya. Tadi kan Mas Jiwo bilang ada dua lantai ya untuk produksi ya. Itu alat-alatnya itu apa aja yang ditawarkan oleh gedung ini? Untuk mesin produksi, mungkin bisa kita mulai dari lantai 4. Ya. Menggunakan pengolahan simplicia. Ya. Jadi di lantai 4, di fasilitas pengolahan simplicia, kita memiliki beberapa mesin untuk pengolahan simplicia. Pertama adalah washing machine simplicia yang digunakan untuk cucian simplicia dengan kapasitas 500 meter per jam. Kemudian di situ kita juga memiliki fiberatek shifter. Ya, fungsinya adalah untuk melakukan penirisan setelah dilakukan pencucian. Kemudian kita memiliki slister mesin yang digunakan untuk pemotongan dari simplicia tersebut. Kacah ya? Ya, kacah. Kemudian ada oven dryer untuk mengeringkan simplicia. Nah, untuk pengeringan ini kita menyediakan pengeringan secara manual. Jadi di lantai 4, kita memiliki ruang pengeringan dengan menggunakan energi dari matahari. Ruangan khusus? Ruangan khusus untuk pengeringan. Kemudian yang terakhir adalah coars mesin. Coars mesin digunakan untuk mencasa simplicia lebih kecil lagi. Jadi dengan ukuran mes tertentu yang nantinya digunakan sebagai tempat dari alat ekstraksi. Oke, berarti ini semua sudah lengkap ya untuk pengolahan simpliciannya ya? Kita sudah lengkap dari washing hingga coars mesin. Washing sampai coars tadi untuk masuk ke ekstraksi, proses selanjutnya ya? Oke, iya. Dan bisa dijelaskan lagi mungkin, nah ini kan di layar ada nih, mesin ekstraksi yang lantai 1 tadi ya? Untuk tadi Mas Jio jelaskan. Bisa dijelaskan lagi nggak Mas? Jadi di lantai 1, kita memiliki line ekstraksi. Di situ kita memiliki alat combine extraction and evaporation. Alat tersebut dari Hivek Jerman. Dan sama dengan yang digunakan beberapa industrial sudah pancu seperti JavaPlan maupun yang baru-baru. Canggih ya berarti? Ya sudah, dikatakan advanced seperti itu. Oke. Kemudian alat ekstraksi ini memiliki kapasitas 2x 200 liter. Memang kapasitasnya lebih kecil daripada yang digunakan di JavaPlan maupun jambung baru-baru. Oke. Kemudian kita memiliki line untuk pengering ekstraksi. Di situ kita memiliki alat fertilizer dan vacuum dryer. Fungsi dari sterilizer dari vacuum dryer ini digunakan untuk mengeringkan-mengeringkan dari hasil reza. Untuk proses selanjutnya ya dari ekstraksi tersebut ya? Oke. Kemudian kita juga dalam test 1 terdapat line pengolahan produk cair dan line pengolahan padatan. Jadi produk cair dan pengolahan padatan ini merupakan formulasi bisa dikatakan seperti itu. Untuk line produk cair, kita memiliki berbagai mixing tank untuk mengaduk dari liquid seperti itu. Kita juga memiliki colloid meal. Kemudian untuk line produk padatan, kita memiliki mesin-mesin pengolahan padatan seperti toothpaste dryer, ada moisturizer, ada update plastic seal, seperti itu. Kemudian dari produk cair, kita juga memiliki beberapa peralatan untuk mengemasnya seperti liquid peeling mesin, tapping mesin, kemudian untuk pencuciannya kita memiliki dalam glass total washer, dan blow and suction mesin. Oke, berarti ini juga lengkap ya? Mulai dari ekstraksi sampai ke pengemasan, sudah ada semua ya di lantai tablet ini? Sampai pemulangan padatan, itu juga untuk pengolahan padatan tadi kan nasil akhirnya seperti tablet, kita memiliki tablet press, dan kemudian untuk, kan kita di stripping mesin biasanya ada stripping mesin, kita juga memiliki stripping mesin. Sampai, oh sampai ke situ ya punyanya ya? Terakhir pengemasan juga? Ya, terakhir itu pengemasan sendirnya. Kita memiliki corn fire, effect things. Berarti ini semua kalau misalnya industri yang pengen menggunakan fasilitas ini, mulai dari simprisiannya sampai produknya jadi, sebenarnya bisa pakai fasilitas di gedung ini ya? Bisa, dan menggunakan semua fasilitas maupun peralatan yang berada di rumah software. Luar biasa sekali ya. Nah, untuk fasilitas pendukungnya, dari peralatan-peralatan tersebut juga apakah sudah dimiliki oleh gedung ini? Oh iya betul, jadi beberapa peralatan membutuhkan utilitas. Jadi kita menyediakan utilitas seperti boiler dengan kapasitas 500 kg per jar. Kemudian kita ada sealer. Oh, ada sealer juga ya? Ada sealer juga. Kemudian kita dilengkapi dengan WTP, Water Treatment Planning. Kita dilengkapi juga dengan West Water Treatment Planning, WTP. Dan kemudian kita memiliki compress. Oke, lengkap juga ya untuk pengemasan hukumnya? Untuk utilitasnya. Jadi diharapkan nih benar-benar industri bisa memanfaatkan fasilitas di gedung ini untuk membuat mulai dari simplicial sampai dengan produk jadi, obat, bahan alam seperti itu ya Mas Jiwo ya? Oke. Nah, kalau misalnya ada industri nih bertanya, kira-kira kalau misalnya saya pengen menggunakan sebagian saja dari peralatan-peralatan tersebut, bisa nggak? Dimungkinkan nggak? Bisa Mbak Kemi, jadi kita menyesuaikan dengan kebutuhan dari industri tersebut. Apabila industri tersebut membutuhkan, misalkan hanya untuk pengolahan simpliciannya saja, bahwa kita bisa menawarkan untuk pekerjaan sama penggunaan di peralatan pengolahan simplicia. Itu juga dengan sistem lainnya, misalkan jika yang dibutuhkan hanya untuk ekstraksi, maka kita juga terbuka untuk pekerjaan sama penggunaan di mesin ekstrasinya. Oke, berarti resibel aja ya, tergantung permintaan dari industri itu sendiri. Kalau untuk penggunaan fasilitas lainnya, yang tadi Mas Jiwo sampai kan bisa juga? Akhirnya juga bisa. Apabila misalkan ada industri yang membutuhkan untuk lato-lato-lato-lato-lato-lato-lato-lato-lato-lato-lato-lato-lato-lato-lato-lato-lato-lato-lato-lato-lato. Jadi di gedung ini sudah lengkap sekali, mulai dari simplicia tadi ya, penggunaan simplicia, sampai di bawah ekstraksi, sampai dengan produk jadi nih. Berarti kalau misalnya ada yang pengen mencoba produk baru, bisa ya pakai fasilitas ini ya? Bisa. Bisa. Nah, kalau lojok, luar sana mungkin juga yang mau tanya nih, Mas Jiwo nih, gimana sih caranya kalau misalnya saya berminat nih untuk pakai fasilitas ini, kira-kira? Nah, untuk industri yang berminat, bisa menghubungi kontak yang tertera di bawah layar. Ya, ada nih nanti ya, di bawah layar ini ada kontaknya langsung. Di bawah layar. Oke, nanti bisa ya, mungkin Mbak Eno dan Mas Jiwo ya, setelah berkontak, mungkin bisa menjelaskan kepada komentar. Nah, kalau misalnya ada industri yang ingin melihat-lihat perawatannya, bisa nggak kira-kira? Dimungkinkan nggak gitu? Bisa mbak, jadi kita juga kan programnya tadi sebagai eduwisantai, Jadi, akademisi atau dari uang pendidikan yang misalkan ingin berkunjuk melihat pengolahan obat-obat dalam itu seperti apa sih? Perawatannya-perawatannya yang digunakan itu seperti apa? Ya, kita terbuka juga untuk. Oke, silahkan datang dan hubungi kami ya. Jangan lupa, itu kalau menuju ke sana. Oh iya, oke. Kayaknya sih kita ngobrol-ngobrol kita tadi udah cukup lengkap ya. Kita udah kupas tuntas nih mengenai fasilitas-fasilitas yang ada di House of Wellness ini. Makasih loh Mbak Eno dan Mas Jiwo. Sebelum kita tutup nih episode Ayo Moja kali ini, mungkin dari siapa nih? Mbak Eno atau Mas Jiwo dulu bisa memberikan karakter-karakter. Mbak Eno dulu. Mungkin yang lebih senior nih dari Mas Jiwo ya. Silahkan Mbak Eno. Karena fasilitas House of Wellness ini kan dibangun untuk pengembangan obat-obat bahan alam. Maka kami mengundang kepada semua pelaku di bidang obat-obat bahan alam. Baik industri, insana, maupun ada lembaga berlintia atau stakeholder. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas ini semaksimu. Oke, sayang sekali ya kalau tidak dimanfaatkan ya. Sudah lengkap dan terintegras sekali. Silahkan Mas Jiwo. Mungkin kurang lebih hampir sama dengan Mbak Eno. Jadi, kita terlupa pada industri kecil, industri besar juga. Yang akan bekerja sama penggunaan mesin-mesin produksi yang terdapat di House of Wellness. Kita sangat terlupa untuk bekerja sama. Oke, baiklah kawan mojok luar sana. Kami harapkan apa yang telah kami sampaikan pada podcast episode kali ini dapat bermanfaat bagi kawan mojok luar sana. Bagi yang masih mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab dari podcast yang kami sampaikan ini, bisa menuliskan saja di kolom komentar di bawah ini. Nanti akan kami respon dan akan kami berikan jawabannya kepada kawan mojok luar sana. Jangan lupa saya juga ingatkan kawan mojok untuk dapat subscribe, like, dan komen di Youtube kami di Bebek Kimia Kemasan. Supaya jangan ketinggalan nih untuk episode-episode terbaru dari Ayo Mojok selanjutnya. Baiklah, sampai di sini dulu episode Ayo Mojok pada kali ini. Saya Femi Suk Maritiana, undur diri dulu. Terima kasih Mbak Eno dan Mas Diwo yang ke-pop-pop ya untuk datang lagi ke podcast kami selanjutnya. Ya, baiklah kawan mojok. Kita undur diri dulu. Pala mojok. Terima kasih telah menonton!